Affiliate Marketing adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang dari internet. Affiliate Marketing merupakan bisnis online tanpa modal yang paling menjanjikan. Bagaimana menjadi seorang Affiliator yang sukses? Ayo bergabung dalam program Nutrimax Affiliate Marketing. Ibu bikin konten berarti tepat banget kalau malam ini kita undang Ibu karena topik pembahasannya adalah Kiat Sukses Menjadi Affiliator. Ada sampungannya lagi, komisinya poncer. Wah, mantap kan Ibu? Mantap. Ibu, ini semakin kesini, bisnis digital makin-makin marak ya Ibu ya. Jadi kita bakal ngomongin tentang Affiliate Marketing. Tapi sebelumnya, karena ini kali pertama, Ibu boleh kenalan dulu ya Ibu ya. Malam ini dengan saya, Ernie Ibu. Silahkan Ibu. Oke, halo. Aku Hany dari akun Ibu Bikin Konten. Yang belum follow, silahkan follow ya. At Ibu Bikin Konten. Gampang kan pengucapannya dan penghafalannya? Nah, silahkan di-follow karena aku biasa nge-share tips-tips seputar konten, terutama gimana caranya untuk konten Affiliate. Biar cepat kaya dari Affiliate. Buta tuh hashtag-nya ya. Cepat kaya dari Affiliate nih. Nah, gimana sih siapa sih yang nggak pengen? Pasti semua nge-pengen. Iya nggak, Ibu? Betul. Affiliate tuh gampang banget dan cuannya oke banget gitu. Ayo, ayo. Yang pengen banget, yang pengen banget gabung ya. Nutrimax juga membuka program nih. Nutrimax Affiliate Marketing. Makanya kita belajar dulu ya sebelum mulai. Jadi, jangan kalah nanti sebelum berperang gitu. Harus persiapannya banyak, makanya kita tanya-tanya ke Ibu Hani. Oke, Bu, langsung aja nih Bu ya. Apa sih Bu Affiliate Marketing? Ini marak banget sekarang ini di, apa namanya, sosial media semuanya ngomongin Affiliate Marketing. Silahkan Bu. Iya, lagi Affiliate Marketing tuh lagi nge-trend ya. Terutama di kawangan emak-emak sangat nge-trend banget Affiliate. Tapi juga banyak yang belum tahu apa sih Affiliate itu. Banyak yang nanya juga ke saya. Nah, Affiliate itu sebuah sistem bisnis ya. Di mana kita itu, kalau berhasil menjualkan produk orang lain, kita akan dapat komisinya. Nah, enaknya Affiliate ini, kita nggak perlu nyetok barang, nggak perlu yang namanya ngurusin ribet pengiriman, nggak perlu yang namanya handle komplain gitu. Kita tinggal nge-share link aja, nge-share link produk yang mau kita jual. Ketika ada yang beli dari link kita, kita akan mendapatkan komisinya. Itu enak banget kan? Kerjaannya cuma nge-share link, nge-share link gitu. Dapat komisi. Di mana nggak cepat kaya coba? Iya, nge-share, nge-share, nge-share ya. Jadi, mau jadi Affiliate Marketing atau kita sebut aja gampangnya jadi Affiliator ya Bu ya. Mau jadi Affiliator ini, nggak perlu stok-stok barang. Nggak perlu. Nggak perlu ribet ngurusin pengiriman. Nggak perlu ribet ngurusin pengiriman. Kalau ada komplain juga bukan ke kita. Tapi ke penjualnya. Enak kan? Penjualnya. Nah, oke. Jadi, kita ini sebagai Affiliator hanya membantu memasarkan dengan sebar-sebar link ya Bu ya? Betul. Betul sekali. Oke. Nah, Bu. Kok, apa ya? Lucu juga sih. Saya mau nanya dulu Instagram Ibu nih. Ibu bikin kote. Emak-emak, ibu-ibu gitu loh. Kan biasanya sibuk ngurusin masakan, urusan rumah tangga. Nah, kok ibu bisa nih bikin Instagram buat akun gitu. Ibu bikin konten. Apa sih, ibu latar belakangnya, Bu? Sebenarnya, akun ibu bikin konten dulu itu adalah ngajarin para online shop untuk bikin konten. Itu sebelum 100 ribu followers. Setelah 100 ribu followers, kemudian aku melebarkan niche ya. Kalau teman-teman di bidang digital marketing mungkin ngerti niche ya. Melebarkan niche menjadi ke-affiliate. Sama-sama mengajarkan bikin konten. Hanya saja sekarang aku merambah juga bikin konten affiliate gitu. Kalau dulu hanya seputar cara jualan untuk online shop saja. Sekarang merambah juga bagaimana caranya bikin konten untuk si Affiliator ini. Karena bikin konten untuk Affiliator itu juga gampang-gampang susah ya. Banyakan gampangnya daripada susahnya loh ya. Nah, kita biasanya jadi nyerocos nih. Padahal pertanyaannya cuma secuil kita nyerocos ya. Gak apa-apa ya, Mbak? Jadi, untuk bikin konten affiliate itu gampang-gampang susah. Dikiranya kita memang sebar link. Tapi, ngemasnya kita gak boleh terlalu hard selling. Karena kalau di awal kita sudah spill produk, itu otomatis konten kita rawan untuk di-skip. Akhirnya views-nya sedikit, followers gak naik-naik, terus barang juga gak laku-laku, kayak gitu. Makanya ada tips, triknya bagaimana cara membuat konten untuk Affiliator. Nanti tuh nanti ya, kita juga akan pupas nih. Oke, nah Bu, ada lagi yang namanya kan reseller. Nah, sebenarnya apa nih perbedaan antara affiliate marketing dengan reseller, Bu? Nah, kalau reseller itu kita membeli barang ke produsen itu dalam jumlah besar, kemudian mendapatkan harga beda ya, harga ekstra daripada si pembeli retail gitu kan. Nah, kalau reseller itu kita nyetok barang. Kita juga ngurusi pengiriman. Kalau ada komplit juga ke kita. Terus kemudian perlu modal juga untuk membeli barang tersebut dalam jumlah besar itu tadi. Tapi kalau affiliate, ya tadi seperti yang saya ungkapkan, kita tanpa nyetok. Tanpa modal, karena kita pasarannya kan pakai sosial media yang gratis, tinggal nge-share link aja. Tidak perlu nyetok tadi, jadi tidak perlu namanya membeli barang dalam jumlah besar. Ya kan? Modalnya sedikit, tapi cuannya besar untuk si affiliate ini. Karena hampir tidak ada modal sama sekali kalau bisa dibilang ya. Karena contohnya saja ketika kita affiliate TikTok contohnya, kita bisa minta sampel gratis seperti itu. Kan tanpa modal. Kita hanya modal kerap kita saja dalam membuat konten. Nah, Bu, sistem kerjanya secara detail nih, tadi kita udah pahami. Tidak butuh modal produk, bukan kita yang ngirim. Terus kita juga tidak terima komplain-komplain. Nah, sistem kerja affiliate detailnya, Bu, supaya ujung-ujungnya tadi kita ngomongin cuan, cuan, cuan. Gimana sih, Bu, sistem kerjanya? Jadi kita tuh dapat uangnya dari mana, Bu? Oke, pertama yang jelas kita harus daftar affiliate dulu. Entah affiliate shopping, eh, sorry, entah affiliate marketplace ataupun yang social media. Ya, tergantung dari si produsen tersebut. Dia buka jasa affiliate di mana, gitu. Setelah daftar, kita bisa, apa namanya, menyebarkan link itu. Karena setelah daftar itu kita dapat link ya, link produknya. Setelah itu kita membuat konten dan spill produk tersebut. Kemudian disematkan linknya dari si penjual. Nah, kalau ada pembeli yang beli lewat link kita, kita akan mendapatkan komisi. Besarnya komisi, ini tergantung kesepakatan antara kita dengan para sellernya, gitu. Nah, tapi ada hal ini. Sebagai affiliate, sebagai affiliate yang amanah, kita harus mencoba produk itu. Kalau aku seperti itu. Kenapa? Karena nanti untuk membuat konten, kita akan lebih leluasa dalam menyampaikan manfaat si produk. Tapi kalau kita nggak membeli istilahnya kita hanya memasarkan gambarnya dari si seller, itu kita kurang dalam membuat konten itu kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa menjual. Karena kan menjual itu berdasarkan manfaat yang kita alami sendiri, gitu. Jadi, aku saranin sebagai affiliate, kita wajib mencoba salah satu produk dari seller tersebut. Sehingga kita gampang untuk memasarkan, kita gampang untuk membuat kontennya, kayak gitu. Nah, tadi kan Ibu ngomongin nih, tadi ya. Gimana, apakah itu kita pilih berdasarkan, oh, saya sukanya kan ini, karena tadi harus, ada Ibu bilang, harus mencoba dulu sendiri merasakan manfaatnya. Atau bisa nggak, Bu, kita sesuai hobi kita, atau gimana sih, Bu, tipsnya buat milih? Masa kita mau daftar semua jadi affiliate marketing, nanti kita kepusingan sendiri, nih, Bu. Oke, yaitu berhubungan dengan personal branding. Dalam membangun personal branding, kita harus menentukan niche yang pertama. Ataupun niche itu istilahnya topik, topik sasaran yang akan kita bahas. Nah, untuk menentukan topik, sebaiknya kita pilih dari tiga hal ini, yaitu pengalaman atau pendidikan, kemudian hal yang kita sukai, dan yang ketiga, ada duitnya. Irisan dari tiga hal itulah yang akan kita jadikan sebagai niche, gitu. Percuma, kalau kita akan membahas tentang pengalaman atau pendidikan kita, hal yang kita sukai, tapi nggak ada duitnya di situ, ya, percuma. Iya, kan kita, itu namanya, akhirnya, ator nyari curuan tadi, ya, Bu, ya, bukan mau jadi, apa, ibu guru yang mengabdi kepada bangsa dan negara, gitu, ya. Betul. Iya, jadi, irisan tiga hal itulah. Kirisan tiga hal itu yang akan kita jadikan niche kita dalam membangun personal branding. Setelah bangun personal branding, kita pilihlah produsen-produsen yang produknya sesuai dengan niche yang kita bahas tadi. Gambarnya, misalkan aku bahas tentang kesehatan, misalkan gitu, ya, niche yang aku pilih tentang kesehatan. Setelah bangun personal branding, sudah jalan, misalkan aku pilih Nutrimax sebagai produsen produk aku. Aku pilih dia di Sobe, misalkan aku cari di Sobe Nutrimax, ataupun di TikTok Nutrimax, gitu, kemudian aku tambahkan sebagai affiliate produk aku. Jadi, kita lanjut aja langsung ke cara buat kontennya, nih, Bu. Berarti awal-awal tadi jangan hard selling. Nah, untuk membangun personal brandingnya, itu kayak gimana, Bu, bikin kontennya, Bu? Bangun personal brandingnya yang pertama, pasti kita tentukan target market dulu. Untuk setelah menentukan target market, kita dalam membuat konten harus release dengan masalah dan keinginan si target market ini. Dalam bahasa, dalam language kita, itu juga harus sesuai dengan target market tersebut. Kalau sudah target market kita kantongi, kita klop, kita kenali banget, setelah itu kita belajar membuat konten. Dalam membuat konten itu, ada alurnya yang namanya storytelling. Nah, storytelling ini yang pertama, itu harus ada hook-nya, di mana konten kita itu harus, apa namanya, bisa untuk membuat orang stop scroll. Di awalnya, untuk membuat sesuatu kalimat yang membuat orang penasaran, sehingga orang tersebut menonton konten kita sampai akhir. itu yang pertama ada hook-nya. Kedua, kemudian ada jembatannya antara hook dengan isi konten. Tidak melulu langsung dari hook, langsung kita spill solusi yang kita berikan. Kita harus ada brainstorming-nya, sehingga orang itu lebih penasaran lagi dan lebih relate lagi konten kita dengan mereka. Setelah itu, di akhir konten, kita harus kasih CTA atau call to action. Orang minta orang itu untuk membeli, atau memfollow, atau komen, dan share konten kita. Seperti itu. Itu juga ya, ada tadi target market, storytelling, dan kemudian jangan jualan melulu. Di dalam membuat konten, kita harus adanya variasi konten, seperti edukasi, inspirasi, kayak gitu ya, kemudian entertain, dan yang keempat itu promosi. Dalam konten promosi ini, dalam seminggu jangan promosi terus-terusan. Tapi hanya sekali saja dalam seminggu itu. Kita bisa balance dengan konten edukasi, konten entertain, dan konten inspirasi. Dari akun yang privat, kemudian mau beralih ke bisnis, sebaiknya kita bangun personal branding, dengan cara memperbanyak bikin konten edukasi, dan inspirasi. Dua konten ini yang paling banyak diminati oleh audiens. Ketika audiens kita berkembang banyak, apa namanya, relate hubungan kita dengan audiens juga terjalin. Istilahnya terjalin itu banyak yang komen, banyak yang DM, banyak yang nanya, apa sih bu produk yang ibu jual, baru kita spill link yang kita affiliate tadi. Jadi, link affiliate itu jangan langsung di show up di awal, tapi kita bangun dulu, kenalan dulu dengan si audiens itu. Kalau kita sudah dikenal, baru kita menunjukkan, kita itu jualan ini loh. Nah, bu, ada tips nggak? Supaya konten yang kita buat FVP gitu, bu. Jadi, kadang-kadang itu juga bikin kita tuh langsung, apa ya, aduh nggak semangat tuh, bu. Viewsnya tuh dikit banget. Apa sih FVP-nya nih, bu? Gimana, bu? Ada tips nggak, bu? Peace. Peace.